...agama yang muncul di tengah masyarakat dan menimbulkan tanya. Sekalipun kelihatannya remeh, tapi sebenarnya masalah-masalah agama itu sudah dijelaskan panjang lebar oleh sang penentu syariat melalui Rasul kita, Muhammad SAW. Bila solat dapat mencegah seseorang berbuat buruk dan jahat, tapi mengapa masih banyak orang yang rajin solat tapi tetap melakukan perbuatan dosa? Bila syirik dilarang keras, mengapa diperintahkan cium hajar aswat? Bila keluar angin itu dari arah belakang, mengapa kita diperintahkan untuk bersuci dengan membasu bagian-bagian depan? Bila nabi itu terpelihara dari dosa dan pasti digamin masuk surga, mengapa kita dianjurkan untuk mendoakannya? Nah pemirsa, semua itu akan tersaji dalam bila dan mengapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila nabi sudah dipastikan selamat di akhirat, mengapa kita harus mendoakannya dengan cara bersolawat? Apakah beliau perdosa? Jika ada pertanyaan seperti ini, kita bisa balik bertanya. Orang muslim ketika menyebutkan setan atau orang kafir juga biasa menambahnya dengan ungkapan laknatullah alaih yang artinya semoga dilaknat oleh Allah. Apakah ungkapan seperti itu menunjukkan bahwa setan bersih dari dosa? Tentu saja tidak. Bagi orang Islam, saling mendoakan satu sama lain adalah hal yang sangat dumrah dan telah menjadi syiar agama. Salam yang kita sampaikan kepada orang yang bertemu dengan kita pun, maknanya adalah doa. Ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maknanya adalah semoga keselamatan terlimpah atasmu, serta rahmat dan berkahnya. Demikian juga dengan ucapan Maas Salamah yang kita ucapkan saat berpisah dengan seorang teman, kata itu juga doa. Maas Salamah artinya adalah semoga engkau disertai keselamatan. Bahkan semua ucapan yang dianjurkan kepada seorang muslim adalah doa. Doa, termasuk memberi salam kepada Rasulullah SAW dan bersolawat kepadanya. Saat kita mendoakan orang agar diberi keselamatan, bukan berarti kita meyakini bahwa dirinya sedang tidak selamat. Doa keselamatan itu sama saja bila kita menyapa teman dengan mengucapkan, Semoga Anda sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Apakah bila kita menyapa demikian, berarti teman kita dan sekeluarganya sedang dirawat di rumah sakit? Tentu tidak, karena salam dan salawat itu sifatnya syiar yang hidup di tengah sesama kita. Dan mendoakan keselamatan, tidak berarti yang kita salami itu sedang sakit, tidak bisa bangun. Kita juga perlu memahami, bahwa bersolawat kepada Nabi SAW itu merupakan salah satu bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah SWT, yang telah diperintahkan kepada orang beriman pada setiap kesempatan. Allah SWT berfirman, Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Quran Surah Al-Ahzab, ayat 56 Yang dimaksud dengan Allah SWT bersolawat kepada Nabi adalah bahwa Allah SWT memberinya rahmat dan rahmat itu adalah kasih sayang yang selalu mendampingi beliau. Sedangkan makna para malaikat bersolawat kepada Nabi adalah memintakan ampunan. Meskipun yang dimintai ampunan sudah tidak punya dosa, lantaran para Nabi adalah orang-orang yang maksun atau terpelihara dari dosa. Dan hal ini tidak perlu dipertanyakan, sebab Rasulullah SAW sendiri setiap hari meminta ampun kepada Allah SWT seratus kali. Ketika para sahabat menanyakannya, beliau hanya menjawab, Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Sedangkan salawat orang mu'min adalah doa. Rasulullah SAW juga mengancurkan kepada umatnya untuk selalu bersolawat, Sembari menjelaskan pahala besar yang akan didapat oleh orang yang bersolawat. Di antaranya adalah sabda beliau. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya sepuluh kali. Hadith Riwayat Muslim dan Abu Hurairah Di dalam kesempatan lain beliau juga bersabda, Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya sepuluh. Akan dihapuskan darinya sepuluh kesalahan, dan dia akan diangkat sepuluh derajat. Hadith Riwayat An-Nasra'i dari Anas bin Mali Sebagai bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT, Tentunya harus kita taati dengan penuh keikhlasan, Agar kita mendapatkan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT, Sebagaimana yang dijanjikannya. Jadi sebagai bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah SWT, Manfaat salawat bukan hanya untuk Nabi SAW saja, Tetapi juga bagi orang yang bersolawat. Bahkan orang yang bersolawat akan mendapatkan lebih banyak, yaitu sepuluh. Di samping itu Nabi SAW diutus oleh Allah SWT kepada umat manusia, Sebagai rahmat dan pembawa hidayah, Yang menunjukkan kepada manusia jalan menuju Allah SWT, Serta menyelamatkan mereka dari kegelapan jahiliah menuju cahaya Islam. Oleh karena itu, tentunya Nabi punya jasa yang sangat besar bagi umat manusia, Sehingga sudah sepantasnya mendapatkan ucapan terima kasih dan ungkapan itu berbentuk solawat. Jika seseorang selalu menyebut-nyebut orang yang berjasa kepadanya dalam urusan dunia, Misalnya guru yang mengajarkannya ilmu, Dokter yang menyembuhkan penyakitnya atas izin Allah SWT, Atau dermawan yang membantunya ketika dalam kesulitan, Adalah sangat wajar. Apalagi kepada seorang Nabi utusan Allah SWT, Tentu lebih layak, Karena jasa Nabi SAW lebih besar dan lebih mulia dari semua itu. Maka sudah seharusnya, Kita selalu bersolawat kepada Nabi SAW di setiap kesempatan. Semoga kita termasuk orang yang selalu bersolawat, Dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Sehingga Allah SWT juga selalu bersolawat untuk kita, Menghapuskan segala kesalahan kita, Dan meninggikan derajat kita. Amin. Bila sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, Mengapa ada orang yang rajin sholat, Namun tetap berbuat jahat? Allah SWT berfirman, Dan dirikanlah sholat, Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 45 Tapi yang juga harus kita pahami adalah, Tidak semua sholat itu bisa mencegah pelakunya, Dari perbuatan keji dan munkar. Hanya orang yang menunaikan sholat dengan benar saja, Yang akan mendapat hikmah dan faidah dari sholatnya. Sholat itu bukan hanya sekedar ucapan dan gerakan yang hampa, Tanpa makna. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menegur seseorang usai sholat. Ulangilah sholatmu, Sesungguhnya engkau belum sholat. Meliau bahkan mengulang ucapannya sebanyak tiga kali. Ucapan Abu Aliyah patut kita renungkan, Tentang sholat yang bisa mencegah seseorang, Dari perbuatan keji dan munkar. Di dalam sholat itu ada tiga unsur penting, Yaitu ikhlas, khasyah atau takut, Dan zikrullah atau ingat kepada Allah. Maka jika tiap sholat tidak ada ketiganya, Tidaklah disebut sholat. Karena dengan kandungan ikhlas akan menuntun pada kebaikan. Khasyah atau rasa takut akan mencegah seseorang dari perbuatan munkar. Sedangkan zikrullah atau mengingat Allah Akan mencakup makna mengajak ma'ruf, kebaikan, Dan mencegah kemunkaran. Tal Hasan berkata, Hai anak Adam, Sholat akan mencegah dari keji dan munkar. Jika sholatmu tidak mencegahmu dari keji dan munkar, Maka sesungguhnya kamu tidak sholat. Al-Maragih sangat tegas mengingatkan, Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kita untuk menegakkan sholat. Itu dengan melaksanakannya secara sempurna, Secara lahir dan batin. Al-Bailtawi berkata, Sholatnya yang menjadi sebab terhentinya aneka maksiat adalah, Ketika dia sibuk dengan sholatnya, Dan kesibukannya itu akan menanamkan kepada dirinya perasaan takut kepada Allah. An-Nasir al-Sibdi berkata,